Langsung saja, buka aplikasi CapCut. Klik proyek baru, lalu tambahkan video. Selanjutnya, tambahkan musik sebagai pengiring. Berikutnya, buatlah tanda beat sebagai pedoman saat pengeditan. Oke, sekarang, saya akan mengatur durasi video sampai titik dit yang ini. Tapi, sebelumnya, saya akan mengatur kecepatannya terlebih dahulu. Klik video, lalu pilih kecepatan. Pilih kurva, lalu pilih custom. Klik, edit. Geser titik kurva ke atas, pada titik pertama dan terakhir. Kemudian, turunkan titik kurva bagian tengah, lalu dekatkanlah, titik yang ada di sebelah kanan dan kiri. Klik checklist, kalau sudah. Selanjutnya, aturlah durasi video, sesuai titik bit. Oke, jika kita putar, pergerakan kamera pada video ini, adalah maju. Di sini, saya akan sedikit merubah pergerakannya. Klik video, lalu tambahkan keyframe. Geser ke depan. Perbesar, lalu putar, kira-kira 8 derajat. Kalau sudah, tambahkan grafik, agar gerakan jadi lebih smooth. Di sini, saya pilih, keluar 1. Dan begini hasilnya. Oke, selanjutnya, geser menu. Pilih, duplikat. Geser, dan pilih, putar mundur. Kalau sudah, masuk ke menu, kecepatan. Pilih kurva, dan edit. Hapuslah, 3 titik bagian tengah. Kemudian, turunkan titik bagian belakang. Klik checklist, kalau sudah. Sekarang, saya akan mengatur durasi video, kira-kira di sini. Atau, setengah lebih, dari jarak bit. Selanjutnya, duplikat klip. Lalu, batalkan, putar mundur. Kemudian, edit kurva, pada kecepatan. Buatlah, kebalikan dari titik sebelumnya. Klik checklist, kalau sudah. Selanjutnya, atur durasi, sesuai titik bit. Oke, rewind efek, sudah jadi. Selanjutnya, tambahkan video lagi. Pada klip yang ini, saya akan membuat durasinya, sampai titik bit yang ini. Tapi, sebelumnya atur dulu kecepatannya. Klik video, lalu aturlah kurva, pada kecepatan. Aturlah kecepatan kurva, seperti pada klip pertama. Kemudian, tentukan durasi video. Kalau sudah, tambahkan video lagi. Oke, untuk langkah selanjutnya, lakukan hal yang sama, seperti pada proses sebelumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, pembuatan speedrun rewind efek, sudah selesai. Tapi, jika kamu ingin menambahkan filter, seperti pada video ini, ikuti saya lagi. Masuk ke menu, filter. Pilihlah, jingga biru. Klik, sesuaikan. Atur kontras, di angka, minus 40. Dan atur juga, nilai putih, di angka, minus 30. Klik, checklist, lalu panjangkan durasi filter. Dan kalau sudah, inilah hasilnya. Jangan lupa, nilai panjangkan, lalu panjangkan, lalu panjangkan. Terima kasih telah menonton!